Hai bunda, memilih sepatu anak penting untuk disesuaikan dengan usia dan ukurannya agar nyaman dipakai. Dikutip dari American Orthopedic Foot and Ankle Society, anak-anak mungkin memerlukan sepatu baru setiap 3-4 bulan. Seberapa sering bunda mengganti sepatu anak bergantung pada seberapa aktif dan seberapa cepat kaki mereka bertumbuh. Nah berikut ini adalah tips memilih sepatu untuk anak yang perlu bunda tahu. Yang pertama, ajak anak untuk mencobanya langsung. Sebisa mungkin hindari membeli sepatu secara online untuk anak. Ajak si kecil datang ke toko dan biarkan ia mencobanya langsung untuk mendapatkan ukuran yang sesuai. Yang kedua, minta anak berjalan saat mencoba sepatu. Lakukan pengukuran dengan tepat dan mintalah anak untuk berjalan atau berlari saat mencoba sepatu. Seringkali penggunaan sepatu ketika dipakai berdiam diri atau untuk berjalan sensasinya bisa berbeda. Yang ketiga, jangan lupa gunakan kaos kaki. Saat hendak membeli sepatu baru, pastikan bunda membawa kaos kaki ya. Terutama jika anak sudah berusia sekolah. Pastikan anak menggunakan kaos kaki yang sama dengan yang akan dipakai sehari-hari nantinya dengan sepatu tersebut. Yang keempat, beri ruang di ujung ibu jari. Ketika anak sedang mencoba menggunakan sepatu, gunakan ibu jari bunda untuk memastikan ujung kakinya tidak membentur bagian dalam sepatu. Beri jarak sekitar 1 hingga 1,5 cm antara jari kaki anak dan ujung sepatunya. Yang kelima, perhatikan bagian alas. Pilihlah yang bagian alasnya tidak terlalu rata atau licin untuk menghindari risiko anak muda terkeleset. Selanjutnya, pilih bahan sepatu yang bersirkulasi baik. Jika memungkinkan, pilihlah sepatu yang terbuat dari bahan berpori seperti kanvas atau kain, bukan karet atau plastik. Ini penting untuk memungkinkan sirkulasi udara tetap lancar. Yang terakhir, utamakan kemudahan cara pakai. Anak-anak umumnya akan banyak bereksplorasi dan bergerak ke sana kemari, sehingga mungkin sepatunya nanti akan mudah lompas. Supaya anak lebih mandiri, misalnya di usia sekolah, pilihlah sepatu yang tidak terlalu sulit untuk mereka coba gunakan sendiri. Semoga informasi ini bisa membantu.